Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk minggu ini materinya adalah simple report tapi dalam simple report ini nanti akan ada beberapa tahapan atau step sebelum kalian membuat produk akhir simple report itu untuk yang pertama nanti kalian akan mencoba untuk membaca dan mengisi formulir oke ini adalah tugas kalian di minggu ini yaitu latihan membaca dan mengisi formulir file-nya atau materinya yaitu file formulirnya yaitu formulir pengajuan ketika kalian mau masuk ke negara Jepang atau pengajuan bisa ke negara Jepang jadi ini formulir yang asli ketika kalian mau ke sana kemudian yang kedua kalian bisa menikmati video ini di bawah nanti akan saya taruh juga ada dalam platform Youtube nah tugasnya apa? silahkan kalian baca formulir ini pelajari lalu kemudian lengkapi formulir tersebut sebisanya nah kirimkan nanti kalau sudah dilengkapi sudah ditulis pakai ballpen misalnya silahkan dipoto dan kirimkan di tugas yang ini nah jika kalian nanti bisa atau di hp kalian ada aplikasi yang bisa edit PDF langsung bisa mengisi formulir PDF misalnya saya pakainya WPS nanti kalian bisa pakai WPS itu untuk mengedit atau menambahkan tulisan dalam formulir itu secara langsung jadi tidak perlu ngeprint nah kalau yang tidak bisa edit berarti silahkan print lalu pelajari dan lengkapi formulirnya oke untuk yang menggunakan WPS atau di hp nanti saya peranggapkan sedikit ya peranggapkan WPS di hp seperti apa oke nanti saya peranggapkan saya sebentar nanti kalian mengisi formulir HP tinggal klik misalnya ini kalian mengisi nama yang ditambahkan kemudian ada juga yang istilahnya drop down atau kalian harus memilih dari list yang ada ini di samping akan ada scroll bar kecil kalian bisa besar ke bawah sampai menemukan negara kalian nah ini sudah kelihatan bisa dipilih misalnya oke ini juga bisa dipilih oke begitu nanti di bawah silahkan dipelajari sendiri karena ini pelatihan jadi saya tidak akan menjelaskan di awal silahkan bisa browsing harus mengisi apa di situ ini juga di bawah ada yes no yes no ini silahkan dipelajari oke seperti itu dulu untuk tugas minggu ini saya tidak membatasi tugas ini tapi ketika kalian mengerjakannya belakangan nanti akan membutuhkan belakang oke thank you very much for your attention wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati